Intro Nama ku Anggi Aku kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di daerah Bandung Tahun ini adalah tahun pertama ku kuliah Sebenarnya aku bukan asli dari Bandung Di sana aku hanya kuliah saja Aku asli dari Tangerang Kampusku menyediakan asrama untuk orang-orang rantau sepertiku Awalnya aku berpikir tidak mau tinggal di asrama Aku ingin ngekos Tapi orangtuaku bilang Aku sebaiknya tinggal di asrama saja Karena lebih jelas dan pasti akan banyak teman Aku pun akhirnya mengikuti saran orangtuaku Waktu pun berlalu Tidak terasa Sudah hampir satu minggu aku di kampus ini Perkuliahanku yang padat di awal minggu ini Membuatku lelah Siang itu ketika selesai kelas pun Rasanya aku ingin cepat sampai ke kamarku Dan merebahkan badanku Namun Sialnya Karena aku mendapatkan kamar yang ada di lantai lima asrama ini Aku harus melewati tangga Sesampainya di kamar Aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur Dan tak lama Aku pun tertidur pulas Entah untuk berapa lama Sampai Aku terbangun karena suara petir yang sangat keras Sampai menggetarkan jendela kamarku Ketika kulihat jam Ternyata sudah hampir menunjukkan waktu maghrib Hah? Udah mau maghrib aja nih Bablas gua Aku pun beranjak dari tempat tidurku dan terbangun Aku pergi ke kamar mandi Dan mencuci mukaku Kulihat dari jendela Hujan sangat deras Sesekali suara petir pun terdengar Aku pun kembali duduk di atas tempat tidurku Dan memainkan HPku Lalu Samar-samar Terdengar Ada seseorang yang berjalan di lorong depan kamarku Dan suara itu pun berhenti di depan kamarku Aku menunggu Apa akan ada yang mengetuk pintu Dan Tidak ada apa-apa Aku pun tidak memperdulikannya Waktu pun berlalu Tugasku yang menumpuk Memaksaku untuk begadang lagi hari itu Aku ingin sekali mencari udara segar di luar Namun hujan Membuatku tidak bisa kemana-mana Malah Membuatku menjadi mengantuk Aku nyalakan musik Untuk menemaniku Mengertiakan tugas malam itu Dan Agar tidak mengantuk juga Sampai Suasana pun menjadi hening Kulihat Jam menunjukkan hampir jam 12 malam Lalu Terdengar lagi Terdengar lagi Suara orang berjalan di lorong depan kamarku Dan kembali berhenti di depan kamarku Siapa sih Karena penasaran Aku beranjak menuju pintu dan membuka pintu Tidak ada siapapun di lorong itu Saat aku menutup pintu dan berbalik Astaga Astaga Ada sebuah jejak kaki basah di lantai kamarku Aku sedikit terdiam Karena seingatku Aku belum ke kamar mandi Dan Kakiku pun Dari tadi tidak basah Perasaanku mulai tak tenang Aku ikuti jejak kaki itu Dan jejak kaki itu Menuju ke arah kamar mandi yang tertutup Hah? Tidak mungkin rasanya ada orang yang masuk ke dalam kamarku Aku berjalan mendekati kamar mandi itu Secara perlahan Dan Hah? Suara flash air menyala dari dalam Aku pun semakin heran Dan beranikan diri membuka kamar mandi itu Sampai Tidak ada siapa-siapa Aku coba berpikir positif Mungkin toilet di kamarku sedang error Dan Fokusku teralihkan ketika tiba-tiba Musik yang tadi ku putar Menyala kembali Aku benar-benar kaget mendengarnya Bergegas aku langsung berlari keluar dari kamarku ini Aku tutup rapat Pintu kamarku dan menguncinya Hujan sudah cukup reda saat itu Bulu kuduku mulai merinding entah karena cuaca dingin Atau memang suasana seram di sekitarku ini Jantungku berdegup kencang Dan Tiba-tiba Baru saja aku akan melangkahkan kakiku untuk turun ke bawah Dari arah lorong kamarku ini Terdengar seperti ada suara orang yang melangkah Suara itu terdengar dari lorong ini Sama seperti suara yang ku dengar sebelumnya Namun Ketika ku lihat Di lorong ini hanya aku seorang Tidak ada siapa-siapa lagi selain aku Suasana mulai tidak kondusif Aku pun langsung bergegas berjalan menjauh dari depan pintu kamarku Dan Suara itu masih terdengar jelas Jantungku berdegup kencang Jelas sekali suara itu terdengar Dan Tiba-tiba Seperti ada yang memanggilku dari arah belakangku Aku pun berusaha tidak memperdulikannya Dan terus berjalan menuju tangga Sampai Ada yang menepuk unggungku Aku pun seketika terdiam Dan ketika aku berbalik Astaga Ya Tuhan Berdiri di hadapanku Seorang wanita dengan rambutnya yang panjang Ku lihat rambut dan sekujur tubuhnya basah Dengan memakai baju putih kusam Badannya sangat kurus Wajahnya sangat pucat Dan Matanya melotot ke arahku Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku Dan Tiba-tiba Dia Tertawa sangat menyerapkan Aku pun berteriak sangat kencang sekali Kakiku lemah seketika Dan Aku pun terjatuh dan Tak sadarkan diri Ketika tersadar Aku pun dibangunkan oleh temanku Aku tertidur di lantai lorong Kepalaku masih berat Dan akhirnya aku pun diantarkan menuju kamar oleh temanku Aku tidak sempat bercerita Karena masih shock Kesokan harinya Setelah cukup tenang Aku pun langsung menceritakan kepada temanku Yang memang dikenal sebagai anak indigo Dan setelah ku ceritakan Temanku pun itu berkata padaku Bahwa sosok yang aku lihat Bukanlah sosok dari asrama tempat aku tinggal Melainkan berasal dari luar Salah satu alasan kenapa sosok itu berada di lorong asram aku itu Karena sosok itu hanya ingin berteduh saja Konon katanya Jika cuaca sedang dalam kondisi hujan Sosok-sosok seperti itu Biasanya mencari tempat untuk berteduh Dan malam itu Mungkin sosok kuntilanak yang bertemu denganku itu Memang sedang berteduh Di area lorong kamarku ini Terima kasih telah menonton